Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompok saya akan membahas sejarah Kerajaan Sriwijaya Membahas tentang Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan buddha yang berdiri pada abad ke-7 Pendirinya adalah Dapan Hayung, kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara Bahkan mendapat sebutan kerajaan nasional satu sebab Pengaruh kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara-negara sekitarnya Letaknya sangat strategis, wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan Sampai ke Selat Malaka merupakan jalur perdagangan India-Cina pada saat itu Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka Pada kehidupan politik saat itu hingga kini masih menjadi perdebatan tentang Pusat Kerajaan Sriwijaya Ada yang berpendapat di Palembang yang terletak di tepi Sungai Musi Pendapat lain menyebutkan bahwa Pusat Kerajaan berada di Minagatamuan Yang terletak di penemuan Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan di kawasan Jambi Hanya saja ada kesepakatan bahwa urat nadi kerajaan bertumpu pada aktivitas perdagangan Raja yang pertama bernama Dapunta yang Sriwijaya Naga Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya semakin luas ketika berhasil mengembangkan politik ekspansinya Sasarannya adalah daerah-daerah yang strategis bagi dunia perdagangan Perluasan wilayah kekuasaan ini tertulis di dalam prasasti yang ditemukan di Lampung, Bangka, dan Ligot Bahkan beberapa sumber dina juga menyebutkan keberhasilan kerajaan Sriwijaya Dalam memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaka Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kerajaannya Pada masa Balaputra Dewa, Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Pala, Dewa dari India Dalam prasasti Nalanda disebut bahwa Raja Dewa Pala menghadiahkan sebidang tanah untuk menghadirkan sebuah diara untuk para pendewata Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India Selain itu, dalam prasasti Nalanda juga disebut bahwa adanya silsilah Raja Balaputra Dewa Dan dengan tegas menunjukkan bahwa Raja Syailenda dari Dalarinda merupakan nenek moyangnya Pada kehidupan ekonomi, sebagai sebuah kerajaan maritim, Sriwijaya menggantungkan kehidupannya pada aktivitas kelautan Apalagi letaknya yang strategis di tepi jalur pelayaran dan perdagangan dunia Dari situlah Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transit Banyak pedagang dari luar kawasan yang datang ke Sriwijaya untuk mengambil beragam komoditas Kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan itu didukung oleh dua hal yang saling melengkapi Yaitu perintahan Raja yang cakep dan bijaksana serta armada laut yang tangguh Pedagang yang datang ke Sriwijaya merasa aman dari gangguan bajak laut dan nyaman untuk tinggal di lingkungan kerajaan Sriwijaya Meningkatnya, aktivitas perdagangan itu mempengaruhi penghasilan kerajaan Pemasukan itu berasal dari pembayaran upeti Pajak dan keuntungan dari perdagangan selama berabad-abad Sriwijaya Tapi sebagai kerajaan yang kuat, makmur, dan luas yang lawan pengaruhnya Kehidupan sosial budaya, salah satu kebesaran kerajaan Sriwijaya adalah Kedudukannya sebagai pusat pendidikan pengembangan agama budha di kawasan Asia Tenggara Kedudukan ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya Bahkan menurut Itsting, pada abad 8 Masihi di kerajaan Sriwijaya telah terdapat seribu pendeta yang belajar di bawah bimbingan Syakyat Kirti Pesan dan pesan kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia Pada masa kerajaan budha yang terletak di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara Banyak memberi pengaruh di Nusantara, semangat persatuan kerajaan Sriwijaya saat itu ditandai dengan wilayah pemerintahan Yang membentang dari Kamboja, Thailand, Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera Jawa, dan Pesir Kalimantan Dengan semangat persatuannya, kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim Yang memimpin lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad di wilayah Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa Keadaan ini membuat penghasilan rakyat Sriwijaya terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bayi cukai bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya Sriwijaya juga menjadi pusat agama budha yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur Rakyat Sriwijaya yang beragama budha dan Hindu pada saat itu hidup berdampingan saling menghargai dan menghormati Terima kasih Terima kasih.